Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil membekuk pelaku pengedar narkotika jenis ganja seberat 4,8 kg, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Adapun pelaku berinisial MSH 17 tahun yang diketahui masih di bawah umur dan status masih pelajar. Disampaikan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Sanusi bahwa pada saat pelaku diamankan pihak kepolisian berhasil menemukan satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja. Ganja tersebut ada yang sudah dipaket-paketkan dan ada juga yang masih belum dipaketkan, ungkapnya. Pada saat diinterogasi tersangka kooperatif dan menyampaikan bahwa tersangka diperintahkan oleh seseorang, yaitu kakak kandungnya sendiri yang sekarang masih DPO. Dalam aksinya tersangka diperintahkan untuk mengantarkan satu paket ganja yang telah dikemas dan dibungkus oleh kakaknya tersebut, lanjutnya. Pelaku diamankan di rumahnya beserta barang bukti 50 paket plastik hitam yang berisi ganja siap edar atau seberat 4845,838 gram. Tersangka mengaku telah sering disuruh kakaknya untuk mengantarkan ganja kepada pasien-pasiennya, total ganja yang sudah diantarkannya sebanyak 10 kali, sambungnya. Berdasarkan dari pengakuan pelaku, untuk satu kali pengantaran tersangka diberi upah oleh kakaknya sebesar 20 ribu rupiah. Atas perbuatan pelaku kita kenakan pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 6 tahun kurungan penjara, pungkasnya. Kalau abangnya sendiri itu dapat barang sejauh ini dari mana Pak Pak? Kalau menurut dia dia tidak tahu, karena yang tahu itu kakak dia sendiri, yang di PO sekarang. Oke, oke. Nanti ini bisa dikategorikan korban data sendiri itu di mana? Ya, bisa dikategorikan korban data memanfaatkan anak di bawah umur. Exploitasi anak, ya? Exploitasi anak. Exploitasi anak, oke siap. Makasih Pak. Kukur ribu ini untuk jajan dia, Pak Pak? Ya, gitu. Setiap pengantar kita tanya berapa kali, lebih kurang sudah 10 kali Pak. Sudah 10 kali. Terus berapa umpah sekiling antar? Ya, lebih kurang 20 ribu. Ya, untuk apa? Untuk belanja sehari-hari. Nah, untuk abangnya sendiri itu mengemas itu di dalam rumahnya? Di dalam rumah. Untuk orang tua yang sendiri gimana Pak? Mengetahui itu? Orang tuanya tidak tahu, karena dalam kamar. Di dalam kamar. Kalau sumber ganja ini Pak, di mana? Ya, makanya sumber ganja yang tahu itu kakaknya yang dikategorikan. Kalau boleh tahu ini Pak, kalau dia ngedar itu di Kota Jambi atau ada di Kota Jambi? Sementara anak ini masih dalam Kota Jambi.